7 gerakan pull day dengan latihan rumahan Seperti apa gerakannya, formnya, metodenya, repetisi, set, dan lain-lain Ikutin terus Yang pertama jelas, regular pull up atau pronated grip pull up Untuk posisi bahu, pastikan bahu ke belakang dan jauh dari telinga Kencangkan otot pada kaki, paha, dan core supaya tidak bergoyang Saat berada di atas, pastikan kalian membuka dada Dengan begitu kontraksi pada otot sayap dan back akan lebih maksimal Yang kedua, neutral grip pull up Kalian bisa gunakan alat apapun untuk membuat tangan kalian berada pada posisi netral Saya gunakan tali dan shock pipa PVC Untuk form, sama seperti regular pull up, hanya saja posisi tangan pada posisi netral Yang ketiga, chin up atau supinated grip pull up Pastikan genggaman tangan berada pada posisi sejajar bahu Jangan terlalu dalam, karena itu akan meningkatkan kecenderungan untuk bahu berada pada posisi internal rotation Dan itu tidak sehat Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kok pull up semua? Karena pull up itu compound movement Atau gerakan yang melibatkan banyak sendi dan banyak otot dalam setiap kontraksinya Jadi kita akan susah untuk mentargetkan otot tertentu Paham gak maksudnya? Maksudnya adalah ketiga gerakan itu fokus pada otot sayap Bedanya, regular pull up dibantu forearm Neutral grip pull up dibantu brasialis Dan chin up dibantu bicep Harapannya back dan sayap dapat stres yang maksimal Lanjut ke gerakan yang keempat Australian pull up Gerakan ini lebih fokus ke bahu bagian belakang dan mid back Kalian bisa coba-coba sudut lain yang bisa membuat rear delt kalian lebih berkontraksi Untuk saya, perlu sudut lebih tajam supaya rear delt lebih kena Gerakan yang kelima, shrugs Shrugs lebih fokus kepada otot bunda atau traps, trapezius Kalian bisa gunakan dumbbell atau benda apapun sebagai beban saat latihan Jika dirasa kurang berat dan jika tekanan darah kalian normal Kalian bisa coba gerakan inverted shrugs Yang keenam, hammer curl Kalian bisa ganti dumbbell dengan benda apapun Gunakan kreativitas masing-masing Untuk set dan repetisi, saran saya paling tidak ada 2 hard set Saya pribadi biasanya 4-5 set Paling sering 4 set Set pertama saya lakukan sampai baru merasa capek Stop, istirahat dulu 1 menit Setelah itu saya lakukan 3 hard set Set di mana repetisi tidak saya hitung Lakukan sampai tidak kuat lagi Until failure, semaksimal mungkin Near failure juga boleh Yang terakhir yang ke 7 Bicep curl Nah ini formalitas sebenarnya Karena saya pribadi tidak terlalu suka dengan bicep yang besar Sesuai selera masing-masing Yang harus diperhatikan adalah Jangan mengayunkan lengan Bagi yang memiliki mobilitas bagus pada lengan Kalian bisa tambahkan rotation seperti ini Supaya stress pada bicep lebih maksimal Tetapi bagi yang tidak memiliki mobilitas yang bagus Kalian bisa lakukan dengan memiringkan tangan seperti ini Ini 7 gerakan latihan pull D yang sudah saya terapkan Bahkan 1 tahun lebih Saya tidak ganti variasinya sama sekali Karena saya merasa kombinasi gerakan ini paling cocok saya lakukan di rumah Yang jelas apapun gerakannya Pastikan bahu tetap di belakang dan jauh dari telinga Yang mau coba silahkan Atau mungkin ada yang berpikir Oh saya punya gerakan yang lebih bagus lagi Silahkan tidak masalah Ini hanya contoh Mau diikuti Monggo Enggak juga Enggak apa-apa Oke Sekian dari saya Jika terlihat bermanfaat Jangan lupa like Subscribe juga Biar enggak ketinggalan tips-tips latihan lainnya Tetap semangat Sampai ketemu lagi Buat kalian yang belum gabung Gabung disini Workout bareng Indonesia Komunitas latihan rumahan Fitness Gym Dan kalisthenic Grup yang paling cocok untuk menemani perkembangan otot kalian Tempat kalian belajar Tempat kalian diskusi Tempat kalian berekspresi Jika kalian memiliki pertanyaan seputar kebugaran Kalian bisa tanyakan di grup ini Pasti ada yang jawab Kalau enggak ya saya yang jawab Tapi kalau saya yang jawab Mungkin agak telat Jadi ya harapan lu Oke Sampai ketemu lagi